Intro Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan cukup serius jika mempertahankan pembukuan suku bunga acuan Pembatasan ekspor Jepang juga dianalisis memaharui penurunan suku bunga acuan tersebut Dalam kondisi lemahnya ekspor, investasi, ekonomi domestik, dan perekrutan Pembatasan ekspor Jepang memukul industri semikondukter Korea Selatan dan konflik Korea Selatan dan Jepang ini kemungkinan besar berlangsung Di samping itu, salah satu penyebab lainnya adalah defect Bank Sentara Amerika Serikat dipastikan akan menurunkan suku bunga acuan pada akhir bulan Juli ini Sementara itu, BOK menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan ke 2,2% dari 2,5% dan prediksi kenaikan harga barang konsumen diturunkan ke 0,7% dari 1,1% Sehubungan dengan itu, Gubernur BOK I. Juyol menjelaskan bahwa prestasi ekspor dan investasi untuk semester pertama tahun ini melemah daripada yang diperkirakan sebelumnya dan juga belum optimis untuk kondisi selanjutnya Dengan demikian, BOK kembali menurunkan suku bunga acuan dalam waktu 8 bulan setelah menaikkannya pada bulan November tahun lalu dari 1,5% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!